Halo bro ketemu lagi dengan saya di vlog ya setelah kemarin kemarin itu kita meng-set STL Reduling pada frekuensi UHF Nah sekarang kita mau mengganti frekuensi dari rvr rvr ori frekuensi 353 35,5 mau di set ketika 24,6 dan diinjek dengan Arduino Uno bikinannya kan gitu doang ya Nah seperti apa toh Nah kita lihat dan nanti ya pokoknya program sederhana tapi ciamik tinggal plug and play pokoknya custom kondisinya Josh Oke kita lihat nanti ya Nah bro ini masih frekuensi orinya ya 33 35,55 Nah yang mau kita rubah adalah cut untuk prosesornya nah nah disini nih disini letaknya nih Nah kita ganti satu cut ini pakai Arduino Uno nah ini masih di 335 ya Nah kita pantang pakai VX Nah sekarang kita matikan untuk ganti kartunya ya Nah kita mulai kantin mengikat Arduino Uno ya karena plug and play dan dudukan sama ya sekitanya kita lepas dan kita pasang saja gitu dan soketnya juga sama nah 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 ya oke nah 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 ya oke love cabria nah ini tinggal kita pasang plug and play kita pasang pada display nya nah bro ini kita tes pakai modulasi ya Nah hasilnya bagus ya kita bisa cek audio sudah masuk 324,6 oke siap audio sudah masuk sip halo bro kita melakukan saat di vlog nah ini kita otw ke link nya ya ke receiver nya ya nah ini yang transmitter nya sudah diganti dan oke tidak ada masalah nah record nya sudah pas kita lock sekarang kita saatnya untuk ngurusi yang receiver nya kayak apa nah stop man kita berpetualang ya bro ya kita berpetualang kita set dari RPR ORI kita injek Arduino Uno oke siap nah tinggal kita lepas kita pasang pakai card Arduino oke nah sama seperti yang TX tadi ya karena ini plug and play dan custom tinggal kita pasang saja dan pin nya juga sama lho nah kita pasang tinggal kita nyalakan asal pin nya jangan kebalik ya oke nah nyala tinggal kita set frekuensinya dan kita lock disitu oke nah sedikit catatan ya bro ya kalau ini ini kan merubah frekuensi ya dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah walaupun pakai card digital ini hal kita maksud Sports such asyorg tren segera kita akan merubah sedikitёз terakhir dulu di bagian di tab pertanda ya Oh kalau di tabark kita buscando kita mencari set frekuensi hin выпonOK set frekuensi sinyal yang paling gede oke nah saya akan tunjukkan posisinya nah ini bro yang resipnya kita inject ya dengan punya widodo ini modul Arduino punya mati ini sinyalnya oh ini meternya mati ya bro ya ini udah lock ini 586 ini sinyalnya sensor sinyal mati ya halo bro ketemu lagi di blog ya ini sini kita nge-set STL resipnya ya dan ini sudah bisa lock ya bro ya lock ini sinyalnya memang kurang memang nggak jalan ya tapi ini udah jalan normal meternya yang bermasalah ini udah lock nah ini tadi diinjek pakai Arduino ya bro ya Arduino dari bawaannya hasilnya rvr rvr frekuensi 33 35 55 diinjek dengan Arduino frekuensi 324,6 dan hasilnya joss nah cut addonnya bukan buatan kang widodo pati ya kalau mau pesan nanti di bawah oke siap nah nih seperti ini bro nah paling tidak bisa jadi referensi ya cuma bisa berbagai digital dari display sampai operating untuk PLL nya oke oke nah jika channel ini bermanfaat bisa kalian like subscribe dan komen ya bro ya oke jangan lupa oke ini sip ini bro nah oke bro halo 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 Nah ini simulasi off ya Simulasi off remote Simulasi off remote Simulasi off remote Nah kita tunggu untuk dihidupkan lagi dari studio nya Seperti apa Nah biasanya kan seperti ini kan kita pakai simulasi remote ya bro ya Dari kontrolnya ketika dapat sinyal Dia akan ngelock menghidupkan sistem TX dari SM nya Oke Nah nyala bro Nah Kita nyalak Oke Sama Kita nyalak Sampai 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 Terima kasih telah menonton!